Selamat pagi rekan-rekan masih di channel Rumah Tutorial Kali ini kita akan membagikan template wear pack atau kemeja lapangan Juga ada baju lapangan atau disebut dengan PDL ya Tentunya ini dengan format PSD dan semuanya terbuat dari shape Mudah kita akan dikustomisasi dan template ini akan kita bagikan secara gratis Nanti linknya ada di deskripsi oke Langsung saja kita pada tutorialnya Oke sebelum nanti teman-teman mendownload ya Disini saya akan membagikan sekitar 5 desain Desain ini saya dapatkan dari teman saya di facebook dengan lisensi personal use Boleh digunakan tetapi tidak untuk diperjual belikan ya oke Nanti untuk di download linknya ada di deskripsi disini Setelah di klik linknya nanti teman-teman ada sedikit kusioner ya Dan ada beberapa pom yang wajib teman-teman isi terutama email ya Karena nanti admin akan mendistribusikan template-template yang bermanfaat bagi rekan-rekan lainnya Dan supaya bisa membantu juga dalam pekerjaan ya Contoh disini admin akan mengisikan email admin sendiri ya Rekan-rekan diupayakan emailnya memang aktif Jadi supaya mendapatkan template terbaik atau template yang bermanfaat Disini juga ada dua pertanyaan saja simpel aplikasi yang sering anda pakai Jika merasa semuanya dipakai nanti juga template aplikasi ini akan saya bagikan Dan profesi apa yang sedang anda ditekuni Apakah desain illustrator, desain percetakan, desain publikasi Tentunya file-file ini nanti akan didistribusikan sesuai profesi rekan-rekan Dan mungkin ini bisa membantu ya dari rumah tutorial juga Misalkan anda seorang desain percetakan Mungkin ada desain banner baliho sesuai topik yang lagi hangat Kalau sekarang idul fitri nanti admin akan membagikan desain-desain tentang idul fitri ya Tentunya gratis Kalau sudah tinggal dikirim saja Dan untuk file pdl anda bisa dapatkan di link disini ya Tinggal di klik saja langsung di buka halaman webnya Ditekan download Oke sekarang kita menuju bagaimana cara mengedit baju ini ya Disini di wirepack ada layer disebelah bawah Di bawah kanan kita bisa tarik Disini ada dua grup Jadi teman-teman yang sudah mengenal photoshop Mungkin ini sudah tidak asing lagi Tetapi bagi teman-teman yang baru menggunakan photoshop Perlu diketahui bahwa disini ada grup Ada grup belakang dan ada grup depan ya Artinya ada wirepack bagian belakang dan juga ada wirepack bagian depan Lebih baik untuk tab layer nya Kalau nanti teman-teman tidak ada Bisa masuk di window lalu ada di workspace ya Disini bisa di reset atau juga di bawah Ada di checklist layer Nanti teman-teman bisa mendapatkan itu Oke ketika kita klik disini Kolder belakang maka bagian belakang wirepack yang akan kita edit Dan begitu juga ketika kita mengklik depan Maka bagian depan wirepack yang akan kita edit Begitu pun untuk template-template yang lainnya Sama ya tidak jauh berbeda Teman-teman tinggal di edit saja lah Oke langkah pertama Supaya kita tidak terganggu ya Ketika kita mau mengedit bagian depan Yang bagian belakang kita hilangkan dulu untuk tanda matanya Nah jadi kita fokus untuk bagian depannya saja Oke kita klik tanda segitiga Di bawah sini ada beberapa yang bisa kita edit Pertama ada nama juga ada layer juga ada retangle tool ya Jadi retangle tool ini kalau di design factor itu merupakan shape ya Teman-teman tinggal bisa merubah warnanya saja Contoh andai kata kita akan merubah wirepack ini menjadi warna merah ya Tinggal di klik saja disini Lalu kita pilih menjadi warna merah Warna merah mana yang teman-teman inginkan ya Tinggal di tekan oke saja Tetapi ini hanya di bagian belakang Maka kita harus mencari di bagian depan Caranya teman-teman supaya bisa terseleksi dari bagian depannya Yang ini kita ungroup layer dulu Supaya semuanya berpisah Jadi ketika kita mengklik disini langsung otomatis ke bagian yang akan kita rubah ya Kita pilih dulu Lalu disini klik dua kali ya Setelah di klik dua kali kita rubah untuk warnanya Misalkan kita rubah menjadi warna kuning misalkan ya Oke seperti ini Atau bisa rubah menjadi warna merah Oke seperti itu Tinggal di oke Tapi teman-teman ingat di sebelah sini ada kode warna Supaya warnanya kita lebih akurat Tinggal di copy saja ya Seperti ini Oke lalu dan silahkan teman-teman di edit bagian yang lainnya Disini tinggal di klik saja dua kali Lalu masukkan kode yang tadi kita copy Otomatis bentuknya juga dan warnanya juga sama Kalau dirasa teman-teman ingin lebih gelap Misalkan tinggal tarik ke bawah dan sebaliknya Jika ingin lebih terang tinggal tarik ke atas ya Seperti itu Itu untuk warna bagian yang lain juga sama Tinggal di klik saja Lalu tinggal di copy pastekan Untuk kode warnanya tinggal di okekan ya Oke Seperti itu disini ada beberapa bagian Tinggal teman-teman dilakukan saja lah Dan kalau nanti misalkan teman-teman ada kesalahan Kita bisa-bisa masuk ke history disini ya Bisa di langsung kembali ke bagian awalnya Bagaimana file ini sebelum di ungroup layer Seperti itu Dan yang selanjutnya kita bisa mengganti sebuah logonya Disini ada nama juga disini juga ada logo ya Caranya sama saja kita ungroup layer dulu Lalu kita klik disini ya Di bagian untuk logonya Kalau dirasa teman-teman sayang Untuk logo dibuang kita bisa dihilangkan saja Untuk tanda matanya Dan sekarang tinggal dimasukkan logonya Oke Diupayakan logonya dalam bentuk PNG ya Jadi tidak ada background yang menumpang pada baju atau desain wear pack kita Tinggal kita tarik saja Baik itu logo hitam ataupun logo putih Supaya lebih gampang Saya disini mencatatkan dengan logo hitam ya Teman-teman tinggal ditarik saja Seperti ini Kita naikkan ke atas Oke Seperti itu Kita simpan di area sebelah dada Oke Seperti ini Untuk logo ya Jadi untuk bagian warna sudah Logo juga sudah Dan terakhir kita tinggal mengedit namanya Disini namanya tanda seru ya Karena pon yang terinstal di dalam aplikasi sebelumnya Itu tidak ada di komputer saya Tapi teman-teman tinggal penyesuaikan saja ya Untuk jenis ponnya Oke Caranya tinggal kita klik dua kali saja Masukkan disini misalkan desainer ya Seperti itu Tinggal di control A untuk memformat Kita masukkan Ada bolt Oke Seperti ini Tinggal kita geset saja Oke Jadi untuk merebah warna Tulisan dan logo Sudah dan selanjutnya Lakukan hal yang sama Ketika kita ingin mengedit bagian belakang Tetapi disini karena untuk groupnya Sudah kita di ungroup Maka kita akan buat group kembali Caranya teman-teman Silahkan tekan shift Bagian logo di atas ya Lalu Di select semuanya Seperti ini Semuanya sudah terseleksi Lalu di bagian belakang yang ini Tekan alt Jadi ini tidak terseleksi untuk bagian belakang Teman-teman tinggal di tekan ctrl G Ya oke Jadi untuk bagian depan ini Sudah beres Nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja Kita sekarang menuju ke bagian belakang Di bagian belakang sendiri Hanya ada tulisan saja Berarti Kita tidak usah men-ungroup Karena yang dibutuhkan hanya tulisan Kecuali Teman-teman nanti ingin merubah secara keseluruhan Maka lakukan Hal yang dilakukan Untuk bagian depan tadi Caranya untuk mengedit tulisan sama saja Tinggal di klik dua kali Tulis disini Misalkan Rumah tutorial Oke sorry Tutorial Tinggal kita bold saja Ya seperti itu Dirasa Untuk Perataan Teman-teman bisa digeser Karena grupnya ini tidak dibuka Kita bisa digeser saja Dan untuk supaya melengkung Bagi teman-teman yang belum tahu Disini ada Icon Untuk melengkung ya Tinggal pilih Untuk lengkungannya Oke seperti ini Seperti ini Tinggal di okehkan Pilih lagi Ada move tool Lalu pindahkan ke belakang Untuk Jenis spawn Dan lain-lain Teman-teman bisa menggunakan Sesuai dari Keinginan Atau selera Rekan-rekan sendiri ya Oke Itulah cara mengedit Wearpacknya Lakukan hal yang sama Disini ada Kemeja Pesantren Juga ada Template Kemeja Ormas ya Atau LSM Dan juga ada Kemeja Kemeja dan Wearpack lainnya Oke Itu dulu Teman-teman Mudah-mudahan Berenpaat Silahkan download Untuk Templatenya Ini gratis Jangan lupa Di subscribe Terus Bangun Channel ini Dengan memberikan Subscribe dan komentar Di bawah Kalau ada kekurangan Mohon maaf Silahkan di komentar Mungkin admin bisa Membantu Terima kasih Salam rumah Toria